Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Musi Banyu Asin menggelar konsolidasi dan edukasi politik bersama DPC di Kecamatan Babat Tomat. Pembekalan pendidikan yang diberikan diharapkan menciptakan kader-kader yang tangguh dalam berpolitik. Dengan menerapkan protokol kesehatan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Musi Banyu Asin menjalin zilaturahmi ke Dewan Pimpinan Cabang guna memberikan edukasi politik bersama warga di Desa Beruge, Kecamatan Babat Tomat Musi Banyu Asin. Kegiatan dengan tema pembekalan pembelajaran politik guna mencerdeskan masyarakat untuk kemajuan daerah. Dihadiri Ketua DPD Partai Perindo, Andri Septas, Sekretaris Heri Yanto, dan Bendahara Eka Rahma. Puluhan kader Partai Perindo dan warga hadir pada pendidikan politik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap moral dan etika politik sehingga tidak terjebak dalam paradigma politik yang salah. Silaturahmi antara pengurus DPD dan DPC ke depannya lebih baik lagi. Dan di sisi lain, apapun harapan dari masyarakat, mudah-mudahan dengan edukasi politik ini, kami selaku anggota di PRD, jika dua musibahnya SIN, mewakili dari Partai Perindo akan lebih baik lagi. Dari masyarakat itu, Merti? Paca mengerti, waktu itu di tanggap, yang dari Partai itu di dalam masyarakat di tanggap. Apapunnya, tidak jadi itu, tapi juga tadi, kalau lapunnya jauh, ayah-ayahnya nekat. Biar adanya sosial-sosial. Saya selaku, kader Partai yang saat ini juga duduk di PRD musik dan yakin, dapat menampung apa saja yang disampaikan oleh masyarakat, guna untuk kemajuan daerah yang saya wakili, yaitu Dato Dua. Selaturahmi antar warga sangatlah penting untuk terus dijalin antara kader partai dengan warga. Untuk itu, kader partai perindo harus dapat memahami tugas pokok dan fungsinya, mulai DPD, DPC, hingga PAC di Musibanyu Asin. Dari Musibanyu Asin, Edi Lestari, INews, melaporkan. Terima kasih.